Demi Allah, sesungguhnya aku tadi mendengarmu memanggilku Sementara aku dalam keadaan sujud kedua pada akhir sholat asar Seakan-akan engkau berada dalam sebuah musibah Engkau memanggil-manggilku dengan teriakan yang menyayat-nyayat hatiku Sahabat sharing Kisah berikut adalah kisah ayah dan anak Seorang pemuda yang selalu mengabaikan nasihat ayahnya untuk menjalankan ibadah sholat Hingga sebuah peristiwa menyadarkannya bahwa pertolongan Tuhan datang padanya Salah satunya berkat doa-doa dari sang ayah tercinta Ya, umur siapa yang tahu Demikian juga seorang pemuda bagaimanapun kuatnya dia Tak bisa mengelak dari hal tersebut Kisah nyata ini diceritakan sendiri oleh pelakunya Dan pernah disiarkan oleh radio Al-Quran Di Makkah Al-Mukaromah Di mana kisah ini terjadi pada musim haji dua tahun yang lalu Di daerah Shu'aibah Yaitu daerah pesisir pantai Laut Merah Terletak 110 km di selatan Jeddah Pemilik kisah ini berkata Ayahku adalah seorang imam masjid Namun demikian, aku tidak sholat Beliau selalu memerintahkan aku untuk sholat setiap kali datang waktu sholat Beliau membangunkanku untuk sholat subuh Akan tetapi aku berpura-pura seakan aku pergi ke masjid padahal tidak Bahkan aku hanya mencukupkan diri dengan berputar-putar naik mobil Hingga jamaah selesai menunaikan sholat Keadaan yang demikian Terus berlangsung hingga aku berumur 2-1 tahun Pada seluruh waktuku yang telah lewat tersebut Aku jauh dari Allah Dan banyak bermaksiat padanya Tetapi meskipun aku meninggalkan sholat Aku tetap berbakti pada kedua orangtuaku Ya, pada suatu hari Kami, sekelompok pemuda bersepakat untuk pergi rekreasi ke laut Kami berjumlah 5 orang pemuda Kami sampai pagi hari Lalu membuat tenda di tepi pantai Seperti biasanya Kami pun menyembeli kambing dan makan siang Setelah makan siang Kami pun mempersiapkan diri turun ke laut Untuk menyelam dengan tabung oksigen Sesuai aturan Wajib ada satu orang yang tetap tinggal di luar Di sisi kemah Hingga dia bisa bertindak pada saat Para penyelam itu terlambat datang Pada waktu yang telah ditentukan Aku pun duduk Dikarenakan aku lemah dalam penyelaman Aku duduk seorang diri di dalam kemah Sementara di samping kami Juga terdapat sekelompok pemuda yang lain Saat datang waktu sholat Salah seorang di antara mereka Mengumandangkan azan Kemudian mereka mulai menyiapkan sholat Aku terpaksa masuk ke dalam laut Untuk menghindari sholat Karena kebiasaan kaum muslimin disini Adalah sangat menaruh perhatian terhadap sholat berjamaah Dengan perhatian yang sangat besar Sehingga menjadi aib bagi kami Jika seorang sholat fardu sendirian Aku sangat mahir dalam berenang Aku berenang hingga merasa kelelahan Sementara aku berada di daerah yang dalam Aku memutuskan untuk tidur di atas punggungku Dan membiarkan tubuhku hingga bisa mengapung di atas air Dan itulah yang terjadi Secara tiba-tiba Seakan-akan ada orang yang menarikku ke bawah Aku berusaha untuk naik Aku berusaha untuk melawan Aku berusaha dengan seluruh cara yang aku ketahui Akan tetapi Aku merasa orang yang tadi menarikku dari bawah Seakan-akan sekarang berada di atasku Dan menenggelamkan kepalaku ke bawah Aku berada dalam keadaan yang ditakuti oleh semua orang Aku seorang diri Pada saat itu aku merasa lebih lemah daripada lalat Nafasku pun mulai tersendat Darah mulai tersumbat di kepala Aku mulai merasakan kematian Tiba-tiba aku tidak tahu mengapa Aku ingat pada ayahku Saudara-saudaraku Kerabat-kerabat dan teman-temanku Hingga karyawan di toko pun Aku mengingatnya Setiap orang yang pernah lewat dalam kehidupanku Terlintas dalam ingatanku Semuanya pada detik-detik yang terbatas Kemudian setelah itu Aku ingat pada diriku sendiri Mulailah aku bertanya pada diriku sendiri Apa engkau solat? Tidak Apa engkau puasa? Tidak Apa engkau telah berhaji? Tidak Apa engkau bersodakoh? Tidak Engkau sekarang di jalan menuju rohmu Engkau akan terbebas dan terpisah dari kehidupan dunia Berpisah dari teman-temanmu Maka bagaimana kamu akan menghadap rohmu Tiba-tiba aku mendengar suara ayahku Memanggilku dengan nama aku dan berkata Bangun Dan sholatlah Bangun Dan sholatlah Suara itu pun terdengar di telingaku tiga kali Kemudian terdengarlah suara beliau azan Allah Aku merasa dia dekat dan akan menyelamatkanku Hal ini menjadikanku berteriak menyeruhnya Dengan memanggil namanya Sementara air masuk ke dalam mulutku Aku berteriak Iya Berteriak Tapi tidak ada yang menjawab Aku merasakan asinnya air di dalam tubuhku Mulailah nafas terputus-putus Dan aku yakin akan mati Aku berusaha untuk mengucapkan syahadat Kau ucapkan Ashadu Ashadu Aku tidak mampu untuk menyempurnakannya Seakan-akan ada tangan yang memegang tenggorokanku Dari mengucapkan kalimah tersebut Aku merasa bahwa nyawaku sudah dalam perjalanan keluar dari tubuhku Aku pun berhenti bergerak Dan inilah Akhir dari ingatanku Aku terbangun Di dalam kemah Dan di sisiku Ada seorang tentara dari Kafar al-Sawakil Atau penjaga garis batas laut Dan bersamanya para pemuda yang tadi Mempersiapkan diri untuk sholam Saat aku terbangun Tentara itu berkata Segala puji bagi Allah Atas keselamatan ini Kemudian dia langsung berancak pergi Dari tempat kami Aku pun bertanya pada para pemuda tersebut Apakah kalian mengenalnya? Mereka tidak mengetahuinya Dia datang secara tiba-tiba ke tepi pantai Dan mengeluarkanmu dari laut Kemudian Segera pergi sebagaimana engkau lihat Kata mereka Aku pun bertanya pada mereka Bagaimana kalian melihatku di air? Mereka menjawab Sementara kami di tepi pantai Eh, kami tidak melihatmu di laut Dan kami tidak merasakan kehadiranmu Kami tidak merasakannya Hingga saat tentara tersebut hadir Dan mengeluarkanmu dari laut Eh, perlu diketahui Bahwa jarak terdekat dengan markas penjaga garis laut Adalah 20 km Dari kemah kami Sementara jalannya pun jalan darat Yaitu membutuhkan sekitar 20 menit Hingga sampai di tempat kami Sementara peristiwa tenggelam tadi Berlangsung dalam beberapa menit Para pemuda itu bersumpah Bahwa mereka tidak melihatku Maka bagaimana tentara tersebut melihatku? 20 km mereka melihatku? Demi Rob yang telah menciptakanku Hingga hari ini aku tidak tahu Bagaimana dia bisa sampai padaku Seluruh peristiwa ini terjadi Saat teman-temanku berada dalam penyelaman Di dasar lang Ketika aku bersama para pemuda Yang menengokku di dalam kemah HP ku berdering Segera HP ku angkat Ternyata ayah yang menelpon Aku pun merasa bingung Karena sesaat sebelum aku mendengar suaranya Ketika aku di kedalaman Dan sekarang dia menelpon Aku menjawab Beliau menanyai keadaanku Apakah aku dalam keadaan baik? Beliau mengulang-ulang berkali-kali Tentu saja aku tidak mengabarkan pada beliau Supaya tidak cemas Setelah pembicaraan selesai Aku merasa sangat ingin sholat Maka aku berdiri Dan sholat dua rokaat Yang selama hidupku Belum pernah aku lakukan Dua rokaat itu aku habiskan selama dua jam Dua rokaat yang kulakukan Dari hati yang jujur Dan banyak menangis di dalamnya Aku menunggu kawan-kawanku Hingga mereka kembali dari petualangan Aku meminta izin pulang duluan Aku pun sampai di rumah Dan ayahku ada di sana Pertama kali aku membuka pintu Beliau sudah ada di hadapanku Dan berkata Kemarin aku merindukanmu Aku pun mengikutinya Kemudian beliau bersumpah padaku Dengan nama Allah Agar aku mengatakan pada beliau Tentang apa yang telah terjadi padaku Di waktu asar tadi Aku pun terkejut Bingung, gementar Dan tak mampu berkata-kata Aku merasa beliau sudah tahu Dan beliau mengulangi pertanyaannya dua kali Akhirnya aku menceritakan Apa yang terjadi padaku Hingga beliau berkata Demi Allah Sesungguhnya aku tadi mendengarmu memanggilku Sementara aku dalam keadaan sujud kedua pada akhir sholat asar Seakan-akan engkau berada dalam sebuah musibah Engkau memanggil-menggilku Dengan teriakan yang menyayat-nyayat hatiku Aku mendengar suaramu Dan aku tak bisa menguasai diriku Hingga aku berdoa untukmu Dengan sekeras-kerasnya Tiba-tiba aku merasa seakan-akan Ada seseorang yang menuangkan air dingin di atasku Setelah sholat Aku segera keluar dari masjid Dan menghubungimu Segala puji bagi Allah Aku merasa tenang Begitu mendengar suaramu Akan tetapi Wahai anakku Engkau teledor terhadap sholat Engkau menyangka bahwa dunia akan kekal bagimu Dan engkau tidak mengetahui bahwa Robmu berkuasa merubah keadaanmu dalam beberapa detik Ini adalah bagian dari kekuasaan Allah yang dia perbuat padamu Akan tetapi Rob kita telah menetapkan umur baru bagimu Saat itulah aku tahu Bahwa yang menyelamatkan aku dari peristiwa tersebut Karena rahmat Allah Ta'ala Kemudian karena doa ayah untukku Ini adalah sentuhan lembut dari sentuhan-sentuhan kematian Allah Ta'ala ingin memperlihatkan pada kita Bahwa betapapun kuat dan perkasanya manusia Akan menjadi makhluk yang paling lemah Di hadapan keperkasaan dan keagungan Allah Ta'ala Maka semenjak hari itu Sholat tidak pernah lupu dari pikiranku Wahai para pemuda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!